Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sahabat bro channel Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi tutorial Dengan sahabat bro channel dimanapun berada Wapil khusus bapak dan ibu guru Oke pada kesempatan kali ini Bro channel akan berbagi tutorial tentang Bagaimana cara membuat video pembelajaran Hanya dalam waktu 10 menit Dan langsung bisa dibagikan kepada siswa-siswi kita Nah tentunya kita harus mempersiapkan dulu Aset-aset yang dibutuhkan Mulai Kita klik Apa yang dibutuhkan Dan langkah-langkahnya bagaimana Langkah-langkahnya ada 5 Yang pertama kita tentukan dulu topik atau tema pembelajaran Yang akan diberikan atau dibuat menjadi video Nah kemudian kita siapkan ringkasannya Sehingga mudah tidak berpikir ketika kita sudah dihadapan aplikasi Kemudian yang kedua siapkan pula aset-aset yang dibutuhkan Misalnya gambar, video, pendek, situasi dalam kelas ya Berapa gambar atau video bisa Kemudian roll class dan papan tulis atau whiteboard Nah ini juga karena kita butuh misalnya Yang ketiga rekam suara Kita akan merekam suara Tetapi nanti langsung masuk ke aplikasi Jadi yang penting ini dulu dipersiapkan Baru nanti kita masukkan suara ke dalam video Kemudian yang ketiga Pengeditan Ini juga ada di dalam aplikasi ya Jadi mungkin videonya terlalu panjang Dolasinya atau jedanya ya Kita potong Atau mungkin suaranya yang kurang Kita perpisah Atau ada kesalahan ucap Dan kita potong Ini dalam pengeditan Nah ketika pengeditan ini selesai Kita tinggal menentukan finishing Misalnya menuliskan judul Membalikan intro Kemudian memperdesar suara Menambah musik dan lain sebagainya Ini jadi ini ada lima langkah Yang dua ini persiapan awal Ketika kita akan membuat video Yang tiga ini Ada di dalam aplikasi yang namanya KineMaster Nah nanti KineMaster ini akan saya bawakan linknya Di dalam video ini Jadi tonton sampai habis Sehingga nanti akan mendapatkan Apa istilahnya informasi tentang link yang harus didonor Sehingga sahabat semuanya bisa mendapatkan KineMaster tanpa motoran lain Kita buka Buka aplikasi KineMaster kita Ini disini Kita klik Nah ini adalah KineMaster kita Kemudian kita coba Membuka ini Ini adalah tempat kita membuka di awal Untuk menentukan Yang kita gunakan Yang kita gunakan itu yang mana Apakah untuk Nah kalau yang ini 16 banding 9 ini Yang video yang umum digunakan Bisa diaturan di youtube Dan lain sebagainya Kita klik saja disini Nah ini tampilannya seperti ini Kemudian kita akan memasukkan aset-asetnya Lewatnya ini Klik disini Nah aset-aset yang digutupkan itu Kalau sahabat bro channel Sudah menyiapkan Tinggal membuka letaknya Dimana Di tempat Misalnya Nah ini Jadi Di tempat galeri Juga bisa Kita ambil dari galeri Nah ini Ini kita coba ini Nah Kemudian Nah ini Ini hasilnya Kita bisa klik Kemudian Kita tekan tarik Diperpanjang Sampai misalnya Berapa menit Nah ini Bisa diperpanjang Jadi Posisinya Bisa diperpanjang Kemudian Kita mau memasukkan aset lain Berupa Whiteboard misalnya Kita klik disini Dilapisan Karena nanti akan diletakkan disini Di tengah Sepanjang gambar ini Klik disini Lapisan Kemudian Kita tekan yang ini Ini untuk Mengambil gambar Atau Meletakkan gambar Disini klik Nah pada aset yang tadi Kita lihat lagi Kita cari Ini papan tulis Nah Oke Sehingga Ada papan tulis disini Nah Nah papan tulis ini Bisa digeser-geser Bisa diletakkan Kemudian saja Sesuai Nah ini Ada warna Hijau Di bingkir ini Ini yang namanya Green Screen Ini bisa kita buang Dengan cara Kita lihat disini Ini 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 ada Kunci kroma Kita geser ke atas Nah Ada kunci kroma disini Nah itu Blade Kemudian kita hidupkan Nah Maka Tidak ada Gambarnya Nah disini Ini tempat kita Akan menulis Tempat kita Akan menulis Papan tulisnya Ini Yang ini Ini bisa kita geser Ke kanan Atau ke kiri Sesuai dengan Keinginan kita Masuk misalnya Di kiri bagian kiri Nah Ini bisa Kemudian kita besar Juga bisa Nah ini Sehingga Posisinya agak Besar Nah kalau sudah Seperti ini Kita juga Bisa Memasukkan Misalnya Kita butuh Kartun Yang untuk Model Caranya sama Klik dulu disini Pada lapisan Klik lapisan Kemudian Klik di atas Ini ya Sama Gambar Tetapi Dengar Kartun Yang diambil Itu Memang harus Kartun Yang Apa istilahnya Yang Bersifat Green Screen Jadi kartunya Kartun Green Screen Misalnya Ini Yang ada Warna Tatar Bakal Dijuk Kita klik Disini Nah Ini Kartu Apa Kartunya Bisa Kita geser Pulak Disini Misalnya Kemudian Kita Perbesar Supaya Nanti Ketika Ngomong Ya Dipesar Kemudian Sama Kita Kunci Kromatik Disini Kita Keser Keatas Supaya Garis Selain Tempat Hingga Kelihatan Oke Nah Nanti Disini Ada Guru Model Yang Menyerangkan Disini Kemudian Jangan Lupa Selalu Centang Ini Klik Centang Untuk Menyerangkan Nah Setelah Itu Kita Sudah Mempersiapkan Materi Pelajaran Kita Sudah Mungkin Hafal Dan Sebagainya Ini Gambar Ini Misalnya Seperti Ini Bapan Tulis Juga Kan Butuh Panjang Dipanjangkan Biar Letaknya Sama Dan Sejajar Ini Jadi Setiap Ini Ngomong Nanti Kartun Ini Ngomong Nanti Ada Nah Kartun Ini Kita Cek Dulu Kita Keluarkan Suaranya Misalnya Disini Karena Kita Download Ya Biasanya Kartunya Ada Suaranya Nah Ini Suaranya Ini Kita Buang Dulu Yang Ini Yang Bawa Karena Suara Ini Nanti Suara Sesuai Dengan Yang Di Ngomong Kartun Misalnya Kartunya Dari Luar Bahasa Inggris Sementara Kita Akan Dumpir Bahasa Inggris Jadi Ini Klik Disini Ya Ini Yang Ini Diklik Tadi Dari Kartun Kemudian Kita Geser Kemudian Kita Ekstrak Audio Jadi Klik Di Ekstrak Audio Nanti Akan Keluar Seperti Yang Ini Yang Di Bawa Kemudian Kita Klik Yang Di Bawa Ini Nah Kemudian Kita Delete Kita Buang Sehingga Kartunya Tidak Bersuara Karena Apa Kita Nanti Akan Masukkan Suara Oke Sampai Sini Bisa Di Ikuti Oke Sahabat Pro Channel Dimanapun Berada Setelah Ini Kartun Sudah Disiapkan Kemudian Papan Tulis Atau Whiteboard Kemudian Background Ini Sudah Bisa Kita Membuat Video Nah Kita Akan Mengerangkan Dulu Atau Ngomong Dulu Jadi Misalnya Salam Pembuka Atau Salam Pembuka Atau Kita Langsung Pemateri Bisa Jadi Tergantung Yang Akan Dilakukan Misalnya Kalau Saya Ada Intro Untuk Membuka Pelajaran Nah Kita Disini Nanti Akan Merekam Akan Merekam Caranya Bagaimana Nah Ini Disini Ada Yang Digunakan Untuk Merekam Suara Ini Jadi Klik Disini Coba Kita Klik Nah Ini Sudah Mulai Ada Suaranya Jadi Ketika Kita Klik Mulai Maka Kita Akan Terekam Oke Kita Mulai Klik Klik Pada Mulai Disini Nanti Ketika Selesai Klik Lagi Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Dengan Pak Guru Kali Ini Pak Guru Akan Menerangkan Tentang Ciri Ciri Makhluk Hidup Kan Berarti Sudah Cukup Bisa Kita Perpanjang Lagi Misalnya Gambarnya Ini Karena Ini Terbatas Kita Perpanjang Pada Ini Oke Kita Perpanjang Yang Di Atas Sepanjang Mungkin Atau Nanti Sahabat Juga Bisa Merubah Gambarnya Gambarnya Dirubah Tapi Orangnya Ini Tetap Nah Karena Ini MP4 Terbatas Yang Diambil Modelnya Kan Tidak Bisa Ditarik Maka Kita Masuk Lagi Disini Untuk Menambahkan Ini Misalnya Disini Kita Masukkan Tapi Otomatis Tadi Model Gurunya Itu Harus Kita Tambah Ya Karena Itu MP4 Sehingga Terbatas Tapi Kalau Gambar Kita Tarik Malapun Kita Mau Oke Ini Gambar Ini Ini Papan Tulis Kita Tarik Kemudian Kita Perlebar Lagi Kita Geser Kesini Kita Perlebar Supaya Posisinya Tetap Jadi harus Diperhatikan Baik-baik Nah Kemudian Disini Kita Geser Kebawah Kemudian Kunci Kromanya Kita Klik Kita Hidup Oke Sahabat Bro Channel Dimanapun Terada Ketika Kita Menjelaskan Materi Kepada Siswa Kita Perlu Membuat Catatan Materi Yang Inti Sebagai Pengingat Sehingga Kita Perlu Menuliskan Pada Bapak Tulis Ini Caranya Bagaimana Klik Pada Habisan Disini Klik Kemudian Setelah Itu Kita Klik Pada T Nah Ini Pada T Nanti Akan Ada Seperti Ini Kita Tulis Misalnya Ciri Ciri Makhluk Hidup Nah Kita Kemudian Karena Papan Tulis Berwarna Putih Maka Kita Klik Disini Pada Huruf Warnanya Di Hidup Hidup Kemudian Huruf Atau Jenis Huruf Itu Dibuat Yang Standar Kemudian Kita Tambah Misalnya Kita Klik Pada Lapisan Lagi Kita Tambah Misalnya Satu Kita Tulis Ciri Yang Pertama Bergerak Atau Bernafas Dulu Bernafas Nah Kemudian Enter Dua Bergerak Tiga Butuh Makan Dan Lain Sebagainya Nah Ini Dituliskan Untuk Penguatan Siswa Kita Tinggal Pilih Klik Kemudian Kita Ganti Hurufnya Jadi Warna Hitam Nah Sehingga Disini Ada Tulisan Yang Membekas Yang Bisa Diingat Oleh Siswa Diingat 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 Terima kasih.